Tiga, luas tanahnya, luas bangunan. 320 meter. 320, tapi kalau misalnya berada di sini, saya lihat sekali lagi di Gria Unik, dan kita masih di rumahnya Gria. Ini sebelum kita membicarakan courtyard, ternyata di antara ruang tamu dan juga ruang keluarga, dibatasi juga oleh Aca yang justru tinggi cek, sangat tinggi dan besar sekali. Ini fungsinya apa sebenarnya? Ini biar kita mendapatkan efek luas kan. Oh efek luas itu? Jadi kalau misalnya ini untuk perluasan ruang dalam, jadi kelihatan ruang dalam seperti ruang luas, ruang luar seperti kelihatan ruang dalam gitu. Oh begitu, jadi tidak memakai pintu yang punya kayu atau seperti apa gitu ya. Dengan kaki seperti ini akan memberikan? Efek luas. Nah, berbicara masalah luas sebenarnya, rumah ini sebenarnya luasnya berapa sih? Ini 373 meter persegi kan? 373 meter persegi, ya betul. Tidak, luas tanahnya, luas bangunan. 320 meter persegi. 320 meter persegi, tetapi kalau misalnya berada di sini, saya yakin sekali pemirsa pasti akan tertipu. Karena apa? Saya ketika masuk tadi aja sudah memikirkan bahwa ini paling tidak minimal seribu lah. Ternyata hanya 300. Betul kan? Berarti ada penipuan. Kalau di situ arsitek semua artisnya kita mau menipu ya? Silahkan kan, kita dari sini kan. Ya, di sini nih. Nah ini apa nih sebenarnya nih? Ini adalah tempat buat hangout kita aja. Anak-anak di sini sering kumpulnya, berenang, ngerujak di sini. Tapi fungsinya si courtyard sendiri ini biasanya dipakai buat apa? Emang buat kumpul aja gitu keluarga? Kumpul, ini untuk perluasan ruang dalam itu tadi kan. Jadi kalau misalnya ada acara, ini bisa dibuka. Jadi seolah-olah terlihat luas. Dan di depan juga dikasih ini ya, air rambut. Iya, gemericik air yang kita kejar ya kan. Kalau misalnya kita naik ke atas, ini ada tangga-tangga yang dibuat tidak, menurut saya tidak jelas ini. Ada yang belok gini, seperti itu. Apakah memang itu tangga atau ada fungsi lain sebenarnya? Selain penghubungan, itu memang kita suka pakai sebagai mini amphibiatan. Jadi biasanya itu dipakai untuk sempat duduk-duduk. Kita bisa melihat ke layar. Jadi layarnya dinding itu jadi layar. Makanya dibuat dinding putih seperti itu. Betul. Tidak usah membuat layar ini lagi ya, langsung jadi layar. Nah kalau di atas ini adalah dapur. Itu dapur, Kang. Wah, kalau begitu, sebetulnya kita enak kalau misalnya melihat ke dapur. Oke. Nah sekarang kita berada di dapurnya. Dapurnya ini didominasi oleh warna putih. Ini bahan apa sih sebelumnya? Ini solid surface, Kang. Jadi bahan ini kita jadi tidak kelihatan adanya pemotongan. Kemudian juga kalau ada minuman yang tumpah, itu tidak meresap ke dalam pori-pori. Kalau marmer itu biasanya meresap. Ini konsepnya apa ya? Minimalis aja sih, Kang. Minimalis aja ya. Dan sebelah sana memang ada meja makannya. Betul. Jadi meja makannya juga simple sekali. Yang lebih menarik lagi sebenarnya adalah buah-buahan ini. Wah. Yang lebih menarik lagi sebenarnya.